ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya eh teman-teman selamat datang di channel vlog clip subscriber ya oke untuk teman-teman sahabat semua pecinta tanaman alokasi ya pertama black velvet ya kemarin ada yang komentar saya sudah kasih 10% 10% sekam 10% pasir dan 80% serintil sesuai yang saya sampaikan ternyata apa yang terjadi versinya teman subscriber saya tinggal nah kita nggak tahu itu penyebabnya apa tapi yang perlu digarisbawahi mungkin teman-teman bisa beli serintil yang kering kering yang hampir menjadi tanah 50% atau silahkan beli di tanaman hias ataupun di tokopedia atau sobe ada pasti ya jadi kalau ada yang memindahkan pakai media dan ternyata mati itu banyak faktor ya mungkin serintilnya masih basah itu saja ini kebetulan pembuktian aja ya ini alokasi saya usianya tiga tahun tiga tahun nah ini ada yang seperti ini ini bisa biarkan aja ini karena kesalahan waktu saya bah saya siram panas kena senar matahari langsung dikosong kedua nggak apa-apa ini kan masih hijau ini hijau menunjukkan minyak lorofil begitu kita lihat dari samping bentar ini usia tiga tahun terdiri dari 15 tunas anakan dan 33 daun sekarang 35 ya ini ribut sekali daunnya juga banyak daunnya juga banyak kalau lihat dalamnya seperti apa ini oke mungkin lihat tanda ini kalau seandainya kalau saya jiwa komersil memang saya jual misalnya ya kalau ada yang orang terteku saya jual cuma misalnya ini dibongkar ini dalamnya banyak sekali namanya anak-anakan yang kecil-kecil itu ya tunas kalau untuk nasa nakan ini banyak kali tapi belum saya bongkar saya nggak mau ini untuk konten soalnya nah ya Jadi ini usia tiga tahun sehebat sehidupaya sesuatu bergini nah untuk teman-teman supaya tahu betulnya serintil itu seperti apa Oke kita lihat tuh ini dia serintilnya ya oke ini dia teman-teman ya serintil itu jadi serintil itu kotoran kambing hohe kotoran hewan nah ini bulat-bulat seperti ini tapi ini sudah hampir menjadi tanah ya terbuka ini lihat ini tanpa dipermentasikan ini terus secara organik tapi kalau dipermentasikan itu jauh lebih bagus itu loh jadi kemarin ada yang kok langsung mati nah langkah baiknya itu yang dibeli atau yang didapatkan masih basah kalau ini sudah kering lihat aja rumput tumbuh subur rumput aja tumbuh subur di bawah juga banyak rumputnya dan rumputnya subur-subur juga gitu jadi kalau teman-teman itu kalau misalnya mau pakai serintil rumahan ya beli aja di tanaman hias ataupun di sopik atau topik dia ada kok yang serintil yang sudah mungkin yang dipermentasikan atau juga belum ya lihat ini jadi kalau kita 80% pakai kotoran hewan atau kambing lah seperti ini contohnya nih secara nggak langsung kita sudah media tanamnya ini sudah hemat dari pupuk kimia karena kotoran hewan ini atau kambing ini ya terutama eh itu sebagai pupuk organik ini sudah hampir menjadi tanah ini bagus ya yuk Oke setelah melihat serintil tadi serintil itu kotoran kambing ya kadang ada tanya serintil itu apa itu kotoran kambing kalau orang Jawa itu kotorannya pedusnya ya yang ada jenggotnya itu ya itu kalau yang putih itu kambing mungkin saya menggunakan bahasa secara umum yaitu kotoran kambing atau kotoran hewan nah inilah dampaknya Alhamdulillah ya sehat ya daunnya pertumbuhannya tiap harinya juga tunggu syukur lalu keluar calon daun baru ini keluar juga ternes anakan ini juga ada ya ini malah keluar ternes baru daun baru juga sehat-sehat juga ini juga ada ini ini paling lebat ini ya ini yang lebat ini ini daun utamanya empat punya anak tiga ini anaknya ini ya ini ada daunnya empat ya jadi teman-teman ya dengan media yang tepat itu pasti akan membentuk tanaman alokasi yaitu tumbuh syukur jadi kalau teman-teman terobsersi supaya secepatnya tumbuh syukur itu hasilnya tidak juga bagus makanya saya pilih serintil ini kan untuk jangka panjang serintil itu kotoran hewan dimana yang 50% ingat ya 50% itu hampir menjadi tanah atau yang kering nantipun kotoran hewan ini kan sebagai pupuk organik nah sebagai pupuk organik itu juga bagus untuk jangka panjang kalau misalnya pakai bahan kimia pupuk bahan kimia misalnya maaf ya NPK atau Petsin itu enggak apa-apa aslinya cuma saya khawatir kalau kelebihan dosis itu menyebabkan keracunan angka nah itu salah satunya dan ini bos saya ya ini bos saya bos oke oke ya itulah teman-temannya saya sekilas dari saya tentang serintil kalau masalah sekam itu Sudara sedar begitu banyak terus kalau masalah pasir juga banyak ya jadi kalau acuannya paling bawah itu pasir tengahnya itu serintil 80% atasnya sekam usahakan waktu mengumpulkan jadi satu nanti saya buatkan videonya ya nanti usahakan di siram mengapa serintil itu disiram dulu supaya bakteri yang merugikan yang bisa membunuh akar yang menyebabkan keracunan itu telah oke terima kasih ini adalah koleksi saya alokasia black velvet nih lihat tanahnya aja bingung gede ini anaknya dua ini gede banget nih daunnya juga gede ya daunnya juga gede banget nih tulah daunnya makin besar makin besar menunjukkan tulah kesimpuran ini juga kalau ini standar daunnya ya tapi jauh lebih banyak ya jauh lebih banyak kalau ini standar tahu cuma lebih banyak lagi ini nanti saya pindah seperti ke pot yang lebih besar ya nanti ya oke terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya di channel blog subscriber ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sip